mana yang lebih baik baca Quran itu dengan suara keras atau lirik kalau tidak ada orang terganggu maka boleh kita baca dengan keras suatu malam Rasulullah SAW mendengar Abu Musa Al-Ash'ari yang sedang sholat membaca Al-Quran maka Rasulullah mendengarkannya karena saking merduknya suara Abu Musa Al-Ash'ari di pagi harinya Rasulullah menyampaikan kepada Abu Musa waktu tadi malam aku mendengar suaramu kata Abu Musa ya Rasulullah kalau aku tahu tadi malam kau mendengar suaraku apa bacaanku bahabartu laka tahbiron aku akan lebih merdukan lagi tapi boleh bukan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah berjalan dengan seorang sahabat lalu mendengar seorang sahabat yang sedang sholat tahajud malam-malam dan mengeraskan suaranya lalu sahabat ini berkata itu orang riah ya Rasulullah kata Rasulullah jangan begitu mungkin dia orang yang kembali kepada Allah kamu tahu dari mana maksudnya boleh dikeraskan tapi syaratnya satu tidak mengganggu orang tapi kalau mengganggu orang tidak boleh dasarnya hadis bahwa Abu Daud Rasulullah pernah masuk masjid dan para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya maka Rasulullah bersabda ala inna kullakum munajin Rabbah falayacara ba'abukum ala ba'abin bikiru'ati ketahui lah setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya lihat maka gak boleh kalau kita keraskan akhirnya orang jadi terganggu kayak di masjid-masjid begitu pak dicertai murah tau kenceng-kenceng padahal kan di masjid ada yang menggakui sholat di rumah juga ada yang lagi tajud dan yang lainnya ini kan ganggu banget pak gak benar seperti ini walaupun mungkin yang nyat-nyatnya baik mau niat baik aja gak cukup ya sampai perbuatannya sesuai dengan perintah dan sesuai dengan tuntunan Rasul s.a.w.t nah jadi kalau mau keras sekarang tanya ada gak yang terganggu dengan suara kamu itu gak ada gak ada yang terganggu silahkan yang kedua kamu ikhlas gak takutnya pas kamu keraskan dibaguskan tau-tau apa suka ada perasaan gimana gitu pak masya Allah ya hati-hati juga ya gitu walaupun pak ada hadis yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran secara lirih lebih utama daripada membaca Al-Quran secara keras ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu Allah ada pun pembahasan boleh atau tidaknya tadi masalah boleh atau tidak membaca Al-Quran secara apa keras nah dilihat ya terima kasih Terima kasih.